Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Senukur Jepara Kali ini saya mau Ngajak kalian jalan-jalan di Di kafe balik bambu di daerah Sengondukur Jepara Kafe ini sangat bagus sekali Semuanya Terkait dari bambu Dan Yuk kita saktikan video ini Oke guys, jangan lupa Untuk yang belum subscribe silahkan di kafe jepang ini Dan Jangan lupa untuk share, untuk komen, dan untuk like Halo guys Apa kabar semuanya? Tentunya baik-baik dong Oke nih, lama banget gak pernah Upload Kali ini Gak seperti biasa Kalau biasanya kita ngajak kalian Untuk Lihat ukiran Kerja dan kerja Ya, sekali-kali perlulah Dalam satu hari Dalam satu minggu kita Untuk refreshing Supaya Gak jenuh ya guys Emang apa sih gak boleh? Sombong Nah, untuk destinasi wisata kita Kali ini guys Kita mau ke kafe balik bambu Yang terletak di daerah Yang terletak di daerah Sengon Bugel Kecamatan Mayong, Jepala Nah, kalian sudah siapkan? Yuk kita tengok Dalamnya kayak apa Nah, seperti namanya guys Ini memang Kafe balik bambu Semua bangunan ini Rata-rata 95% Terbuat dari bambu guys Dengan arsitektur yang sangat menarik Ini Di tengah-tengah ada kolam renang Ini kalau malam hari Wih Tampilannya Lampu-lampu ini Sangat bagus sekali guys Ini cuman Saya ada tengah terlalu pagi Jadi Masih agak sepi Berkonsep saung Seperti di daerah Jawa Barat Di daerah Pasundan Ini Untuk tempat duduknya ini Yang Yang sebelah Putara ini Dikasih nama Nila Ada Sekitar 13 Kalau tidak salah 13 tempat duduk Nila 1 Sampai Nila 13 Nah, untuk yang sebelah sana Itu namanya Tempat duduknya Gurame Gurame 1 Sampai berapa gitu Nah, diantara itu Disambungkan dengan Jembatan dari 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 bambu ini guys Yang ada air mancurnya Terus ada Lampu-lampu ini Di si kelilingnya Nah, kalau malam hari ini Sangat cocok banget Untuk Apa namanya itu Buat spot selfie Untuk kamu-kamu yang Para muda yang suka Dengan selfie-selfie gitu ya Nah, lanjut Untuk yang Di sebelah barat ini Yang Kayak Gasebo-gasebo Mini ini Untuk yang ruangan private Untuk yang private Untuk orang muda mudi gitu ya Terus Yang sebelah sini Adalah Ini masih Masih tempat duduk Yang bernama Meja Gurame Ini ruang private Ya guys Wih Keren gak Ini yang Lapang ini Sedihannya untuk Konsep Subscribe to my channel Nantinya Bakal untuk Album Album Untuk Anak-anak Disitu Juga Nanti bakalan Ada Kolam renang Kolam renang ini Khusus untuk Anak-anak ya Dangkal banget Soalnya Jadi Kamu yang dewasa Gak 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 boleh Ikut renang Khusus untuk Anak-anak ya guys Di sebelah selatan ini Kolam renangnya Lihat nih guys Tampilan bambunya Keren banget Glowing Gitu Inilah Kolam renangnya guys Kolam renang ini Sangat dangkal sekali Nah di sebelah kiri Kolam renang itu Yang Atapnya biru itu Adalah Toilet Atau kamar ganti Gitu Yuk kita lihat Kolam renangnya Dari dekat Sebelah kiri saya ini Yang tempat duduk Gurami guys Ini untuk Ballroom Ballroom yang Untuk pertemuan-pertemuan Itu ada Setelah kita Masuk dari Resepsionis itu Sebelah kanan Ini ballroom Untuk Kalau misalkan Ada inrapat Nah Akhirnya kita Untuk Mencicipi kuliner guys Ini kuliner Disini Rata-rata Kebanyakan itu Dari ikan bakar Sampai Ayam bakar Ikannya sendiri Terdiri dari Ikan gurame Sama ikan nila guys Ada yang dibakar Ada yang digoreng Ada juga Ricarica dan menu-menu lain Oh iya Inilah tampilan Cafe Balai Bambu Kalau di malam hari Viewnya Sangat bagus Banget Ini Pantulan Cahaya Dari Cahaya-cahaya Dipantulkan Di Apa namanya Di kolam renang Yang ini Kolam renangnya Banyak ikannya Sangat bagus Sangat bagus Cocok Untuk Kaulah muda Yang mau Menghasiskan Malam minggu Atau mau Santai-santai Sama keluarga Sangat cocok Dan recommended Banget guys Terus ini Untuk menu-menunya Guys Menu-menu Serta harganya Bisa kamu Pantengin Disiapkan dulu Koceknya Kalau mau Kesini Kira-kira Ya Masih terjangkau lah Bisa persiapan Untuk kamu Yang belum Atau penasaran Pengen datang Ke cafe Balai Bambu Ini Ada yang Perpaket Ada yang Perorangan Gitu ya Oke Ini Tampilannya Untuk yang Di malam hari Jembatannya Guys Keren kan Kanan Kirinya Ini Semuanya Lampu Dari Lampu Yang Dibungkus Dengan Apa Namanya Air Mineral Itu Bungkus Air Mineral Kelihatannya Eksatis Banget Nah Kayak Gini Kalau Tampilan Siang Hari Guys Beda Banget Ini Ini Siang Lampunya Jadi Dimatikan Nah Ini Disini Ada Ikan Koi Ikan Mas Ini Cocok Banget Untuk Selfie Selfie Ini Tempat Duduk Yang Sebelah Selatan Tempat Duduk Yang Bernama Gulami Gulami 1 Sampai 13 Oh Iya Guys Mungkin Kalian Ada Yang Bertanya Siapa Pemilik Pemilik Ini Orang Yang Bernama Bapak Rosit Bapak Rosit Ini Warga Desa Desa Sengon Bukul Sendiri Yang Punya Inisiatif Untuk Membuat Desanya Menjadi Sebuah Desa Wisata Guys Jadi Ini Dapat Dukungan Dari Desa Sendiri Untuk Memajukan Desa Jadi Pendapatannya Juga Untuk Bisa Memajukan Desa Itu Sendiri Guys Semacam Bumdes Atau Badan Usaha Milik Desa Gitu Itu Ide Yang Sangat Kreatif Dan Patut Dicontoh Juga Katanya Ini Untuk Kedepannya Bakal Dikasih Juga Out Untuk Anak Anak Sama Yang Untuk Dewasa Itu Ada Jelajah Offroader Itu Nanti Mengelilingi Desa Sengon Bukul Dengan Komunitas Offroader Dari Kecamatan Mayong Guys Nah Mulai Penasaran Nggak Sama Tempat Ini Guys Jadi Kalau Kalian Penasaran Bisa Langsung Cus Kesini Ini Sebelah Barat Perempatan Mayang Kira-kira Satu Kilometer Nanti Ada Desa Sengon Bukul Tepatnya Guys Ancer Ancer Setelah Ada Alfamart Toko Alfamart Itu Kamu Belok Ke Utara Ada Gang Itu Kamu Masuk Masuk Sekitar Tiga ratusan Meter Itu Posisi Cafe Ada Di Kiri Jalan Disitu Nanti Sudah Ada Plank Balai Bambu Selamat Datang Balai Bambu Jadi Tunggu Apalagi Wow Untuk Yang Ruang Private Ini Guys Lampunya Keren Banget Jadi Kalau Kalian Mungkin Punya Gebetan Ceritanya Guys Kalau Lagi Ngambek Diajak Kesini Pasti Ngambek Saya Jamin Ilang Guys Oke Sekian Dulu Jalan Jalan Kita Kali Ini See you Next Time Masih Tetap Di Channel Seni Ugir Cepara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Next Time Don't Forget To Subscribe And Hit The Notification Thank You T T T T T T T T